Halo teman-teman, selamat datang di Ryugo Gaming Jadi kembali di The Derby, jadi aku akan kembali main derby Dan kita sudah 9, ini episode ke 9 Dan aku akan nundi langsung Untuk malam hari ini, siapa nanti derby yang akan muncul Yang akan kita mainkan Bentar, aku kotak dulu ya Biar nyampur Masih cukup banyak, ada partner-partner besar yang belum kita mainkan Ya, sudah dapat Kita ke Inggris lagi Ada Derby Sheffield United Melawan Sheffield Wednesday Ya, oke aku akan siapkan Undiannya dulu ya teman-teman ya Oke, aku sudah persiapkan 2 stick Dengan nama Sheffield United Dan Sheffield Wednesday Langsung undi ya Ya, oke bisa dapat Kita akan main pakai Sheffield Wednesday Oke Aku akan undi lagi home atau away Bentar Ya, ini teman-teman Home dan away Oke Kita akan main away Jadi kita akan bertandang ke kandangnya Sheffield United Sedikit ya teman-teman ya Jadi Terciptanya derby Sheffield itu awal mulanya itu Sebenarnya di kota Sheffield itu ada 2 Klub sepak bola Klub sepak bola dan klub Klub kriket Jadi olahraga kriket Nah Awalnya yang populer itu olahraga kriket Dan Di situ ada klub Sheffield United itu sebenarnya klub kriket pertamanya Sedangkan Sheffield Wednesday itu klub sepak bola Kemudian Pemilik dari klub kriket itu Sepak bola Jadi sepak bola itu mulai populer Nah Kemudian klub dari kriket itu Sheffield United Coba Dikembangkan menjadi klub sepak bola Makanya Terus kemudian ada 2 klub Sheffield di kota Sheffield Ada Sheffield Wednesday Dan Sheffield United Nah Sebenarnya Kedua-duanya itu sama-sama Berkutat di papan-papan bawah Jadi sering Di divisi championship Bahkan redan-redasi lagi di Divisi Satu ya Kayak bawahnya championship itu Jadi Cuma Ya Rivalitas keduanya itu tetap seru Tetap sengit Karena memang Duel tim satu kota Ya Jadi seperti itu teman-teman Oke Kita langsung menuju ke permainan Oke Kita sudah dalam permainan teman-teman Jadi ini dia Sheffield United melawan Sheffield Wednesday Jadi Untuk settingnya masih sama Aku main di difficulty top player Dan Extra time Dan penalty kick on Kemudian Seperti biasa Atur strategi dulu Tunggu-tunggu Aku Lunggu Aku mainkan Ngatiin Hutchinson Kemudian Jacob Murphy Gak bisa main Ini aku pakai Anu aja Dua striker aja Aku edit sedikit Doors dan routes Akan aku mainkan Sebagai center forward Ini Aku main dikit Sama reach Juga aku main sedikit Ya oke Ya oke Oke Kayaknya udah cukup sih Kayak gini Ya Jadi pemainnya Sheffield Wednesday Itu sebenarnya lumayan Teman-teman ya Jadi Banyak pemain Ex pemain-main Premier League Dan ini aku akan ganti Jersey-nya Karena Kayaknya Terlalu mirip sih Menurut itu Celannya sama-sama hitam Gini aja Oke Langsung kick off ya Teman-teman ya Ya jadi Ini memang mungkin Gak sebesar Derby-derby lainnya Di Inggris Seperti Derby Manchester Derby Merseyside Atau Derby London Tapi Tetap aja Merupakan Sebuah derby Bahkan Derby satu kota sih Jadi Lu tetap Seru Tetap Sengit Persaingan antara Kedua tim Cuma Sayangnya tuh Ini ada Perbedaan kasta Antara kedua tim Jadi Sheffield Wednesday Masih harus bermain Di divisi Championship Sedangkan Sheffield United Sudah bermain Di Premier League Dan Sekarang Di Saat ini tuh Sedang bagus-bagus ya Mereka Mereka Walaupun Statusnya Sebagai tim promosi Tapi mereka Sangat ingin Mendukti peringkat 5 Kalau gak salah ya Jadi cukup bagus sih Di awal-awal musim ini Mereka cukup bagus Bahkan Posisi mereka tuh Lebih tinggi Di atas Tottenham Sports Di atas MU Terus di atas Tim-tim kayak West Ham Wolfs Terus di atas Terus di atas Barry Bunnen Mantan Pemain Asson Villa Kemudian ada juga Stephen Fletcher Terus di cadangan ada Jacob Murphy Dulu mantan pemain Dari Newcastle United Dulu sempat Gada-gada sebagai Wonder Kid Ya Jacob Murphy Tapi sayang Kurang potensinya Kurang berkembang Oke dan Bapak pertama Segera dimulai Dari Brahma Lane Sheffield United Melawan Sheffield Wednesday Derby Sheffield Jadi ini Kita posisinya Sebagai underdog ya Karena Perbedaan kasta itu Jadi cukup Susah sih Mestinya Kita harus Berhati-hati Karena kualitas pemainnya Juga pasti Juga Beda ya Bagus Bagus Progres Di bawah Di bawah Terus di bawah Terus di bawah Tapi Akhirnya Terus di bawah Tanpa Terus di bawah Terus di bawah Salah empat Di Luang Wu Good challenge He just stood firm Luang Wu It is early But the game Hasn't yet sparked Into life Come loose Hoist Sit forward Well intercepted Really alert To the danger No efforts on target Is acceptable If levels of enthusiasm And energy Are good And they're not A really good feat From him Hit into the middle Intervention Was very necessary Hasn't he found his man Hasn't brushed off the ball Masih cukup berimbang Ya teman-teman Jadi Belum terlalu banyak serangan Yang On target Shooting Shooting on target Get sit back Rules out on the left Now Fletcher Luang Wu Terlalu gampang Ngasih pelanggaran Masih-masih PS tuh Tapi untuk Khusus untuk Tim lawan Jadi tabrak sedikit Gini pelanggaran Tapi pemain kita Yang tabrak Enggak pelanggaran Biasa Corner Atau Corner Iya Fokus Fokus Berhasil di Block Tadi Aduh Tidak tersanggau Bagus Di Tidak tersanggau Iya Masih bisa di Save Bersampingggau Bersampinggu selamat menikmati 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 aku sudah menghadir main dulu slot terakhir ini Haris juga udah ya ini Haris aja deh sepertinya siapa ya Harisnya Jacob Murphy Murphy tapi Odo Bejo Fox wih jelek banget Odo Bejo aja deh oke ya hai 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 kisah masuk ke menit ke 86 sudah hampir injury time dan kita sementara masih unggul 01 Sheffield Wednesday unggul 01 buang 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 fresh airy lumayan bagus ya ini ya beberapa kali melakukan steel harus bertahan sudah mepet soalnya waktu bagus-bagus ya dan tanya selesai kita berhasil menang 01 sebuah kejutan terjadi di derby Sheffield kali ini Sheffield Wednesday berhasil mencuri kemenangan di kandang Sheffield United padahal secara kualitas kita di bawah Sheffield United oke dan untuk kita lihat penguasaan bula Sheffield United unggul 53% tapi kita berhasil lebih efektif untuk shoot dan shoot on target dan kemudian man of the match jelas sekali Barry Bandan pencetak gol tunggal kapten tim yaudah temen-temen segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dan juga komen di bawah juga share ke temen-temen kalian oke sampai ketemu lagi di the derby selanjutnya thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye-bye